Komandan Korem 011 Lilawangsa berharap pejabat Kodim yang baru dilantik di jajarannya mampu melanjutkan tugas besar yang belum diselesaikan oleh pejabat lama. Salah satunya membuka akses jalan ke wilayah terpencil, meskipun tidak memiliki target kerja khusus dan rem meminta para dandim fokus melaksanakan tugas yang diberikan. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Bayu Permana melantik beberapa pejabat baru Kodim di gedung KNPI Loksemawe Aceh pada Senin 4 Juli 2022. Komandan Korem berharap para prajurit yang baru ditugaskan mampu menyelesaikan tugas yang belum dapat diselesaikan oleh pemimpin yang sebelumnya. Seperti di wilayah jajaran Kodim 0103 Aceh Utara, Komandan Korem mengharapkan pihak Kodim dapat mengawal serta membantu pembangunan waduk Krum Krueto yang ditujukan untuk mengatasi banjir di wilayah Aceh Utara. Saat ini pengerjaan proyek waduk telah rampung mencapai sekitar 80 persen. Maka jajaran Kodim diminta untuk terus fokus hingga pengerjaan proyek selesai. Sementara itu, untuk wilayah Gayu Luwes, pihak Kodim 0113 Gayu Luwes berharapkan mampu mengawal penyelesaian pembangunan jalan dari Gayu Luwes menuju Aceh Tamiang. Sehingga wilayah Gayu Luwes tidak menjadi lokasi terisolir yang sulit diakses oleh masyarakat maupun pejabat daerah. Selain itu, pihaknya juga akan menargetkan lokasi tersebut menjadi sasaran pelaksanaan TNI Manunggal masuk desa ke 114 skala besar nantinya. Kemudian PR-PR sudah dituat oleh dandim-dandim yang lama untuk dilanjutkan oleh dandim yang baru. Kemudian mungkin di Aceh Utara ini kita akan membantu penyelesaian waduk runung kerto yang mungkin menjadi PR untuk kita dapat diselesaikan dan dapat mengatasi banjir di wilayah Aceh Utara ini. Pada agenda tersebut, Kolonel Infanteri Bayu Permana melantik dan melepaskan dandim 0103 Aceh Utara, dandim 0113 Gayu Luwes, Kepala Seksi Intel Korem 011 Lilawangsa, dan Kepala Hukum Korem atau Kakum Rem 011 Lilawangsa. Walaupun tidak memiliki target kerja khusus, Danre meminta agar para dandim serius serta fokus untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh, serta memberikan dedikasi tinggi kepada negara Republik Indonesia.